Sementara acara nonton bareng juga diadakan di rumah pemain timnas U23 seperti di kediaman orang tua Muhammad Ferrari di Jakarta. Sempat bersorak saat anaknya mencetak gol. Orang tua Muhammad Ferrari tak bisa menutupi kekecewaan karena gol yang dicetak oleh anaknya dianulir oleh wasit. Sorak-sorai pecah di menit ke-61 laga Indonesia melawan Uzbekistan, Piala Asia 2024, saat Muhammad Ferrari berhasil menyerangkan bola ke gawang Uzbekistan. Acara nonton bareng di kediaman orang tua Muhammad Ferrari langsung riuk dengan teriakan penonton, termasuk paino, orang tua Muhammad Ferrari. Namun kemeriahan ini tidak berlangsung lama karena wasit penganulir gol yang dicetak oleh Muhammad Ferrari. Paino, orang tua Muhammad Ferrari mengaku timnas telah bermain dengan sangat baik, namun dirinya merasa kecewa dengan keputusan wasit. Ya kecewa, kita tetap kecewa, tapi kan namanya gambar nggak bisa dibohongin. Itu aja, yang penting kita tetap semangat, mudah-mudahan masih ada kesempatan esok untuk U23 sangat bagus. Saya cungin jempol bagus, walaupun belum berpihak ke kita. Sepanjang pertandingan berlangsung, paino dan istrinya yang setia menemani sang suami menonton laga timnas bersama para tetangga, tak lepas memanjatkan doa demi kemenangan Garuda Buddha. Dari Jakarta, Helmy Sajang Bati, AINews, melaporkan. Terima kasih.